Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua, salawat dan salam Semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada keluarga, sohabat, sambilah kepada kita semuanya sebagai pengikutnya Sampai diamul kiamat nanti, amin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Pada kesempatan ini Sedikit kita akan berikan Bagaimana Jakat, infak dan sodakoh yang Baik menurut Ajaran Islam Yang telah dituntunkan oleh Allah SWT Melalui Nabi kita Muhammad SAW Di mana Tuntunan Jakat, infak dan sodakoh ini Telah diterjemahkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Jakat Nomor 23 tahun 2011 Dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 Ini sebagai pengijauan tahan bahwa Jakat, infak dan sodakoh adalah Satu kekuatan besar untuk memberdayakan umat Untuk menjadikan Masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik Pemerintah yang dirahmati oleh Allah Seperti yang pernah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran Bahwa Jakat Di dalam surat At-Tawbah 103 Dikatakan bahwa Jakat itu sebagai Sarana Untuk mensucikan harta kita Kemudian yang kedua Sarana Untuk Membersihkan harta kita Jadi Jakat ini Adalah Mempunyai Makna yang luar biasa Apabila kita lakukan Sesuai dengan koidahnya Jadi Kalau Jakat Harus mencapai Khol maupun nisopnya Dan ini Akan Ditasaruhkan Sesuai dengan Delapan asmat Ini Akan Banyak berperan Kepada masyarakat Terutama Pada Asnab Pakir miskin Pakir Miskin Kemudian Ibnu Sabil Visabilillah Ini yang akan Dapat Mengantarkan Umat Di antaranya Adalah Masyarakat Di sekitar kita Sehingga Kita akan menjadi Masyarakat Yang kuat Untuk Kedepannya Itu untuk Jakat Bagaimana dengan Infak dan Sudakoh Kalau Jakat Harus melalui Nisop dan Khol Maka kalau Infak dan Sudakoh Itu Tanpa Nisop dan Khol Sedangkan Jakat Itu Adalah Kewajiban Yang harus kita Lakukan Yaitu 2,5% Dari harta Mal kita Dan inilah Sebagai Kekuatan Untuk Membangun Masyarakat Akan Tetapi Di masyarakat Tentang Pengetahuan Jakat Harus kita Lakukan Terus Menerus Untuk Apa Agar Masyarakat Lebih Tahu Persis Bagaimana Kegunaan Jakat Yang Lebih Manfaat Kepada Umat Ini Yang harus Kita Lakukan Untuk Mensosialis Saksikan Kemudian Menghimpun Dan Akhirnya Mentasarupan Kepada Masyarakat Kemudian Bagaimana Yang Lainnya Maksudnya Adalah Untuk Infak Dan Sodakoh Infak Dan Sodakoh Adalah Sunnah Akan Tetapi Apabila Harta kita Memang Belum Mencapai Nisab Dan Khol Maka Kita Akan Lakukan Atau Kita Bisa Melakukannya Untuk Melaksanakan Infak Dan Sodakoh Kita Kalau Mungkin Jakat 2,5% Maka Infak Dan Sodakoh Bisa Jadi Lebih Dari 2,5% Dari Apa Yang Kita Punya Karena Yang Kita Punya Bisa Jadi Belum Mencapai Sakat Tapi Kita Keluarkan Untuk Infak Dan Sodakoh Bagaimana Dengan Perintah Ini Perintah Di Dalam Jakat Sudah Jelas Kenapa Sampai Harus Ada Hud Min Am Walihim Ini Adalah Karena Supaya Masyarakat Atau Supaya Umat Islam Benar Benar Nanti Menjadi Umat Yang Baik Sehingga Terhindar Dari Jakat Yang Kotor Karena Jakat Adalah Untuk Membersihkan Bagaimana Dengan Infak Dan Sodakoh Kita Infak Dan Sodakoh Kita Berada Di Surat Al-Baqarah Ayat 215 Yang Insyaallah Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Jadi Mereka Bertanya Kepada Muhammad Tentang Apa Yang Harus Mereka Infakkan Katakanlah Harta Harta Saja Yang Kamu Infakkan Hendaknya Diberuntukkan Bagi Kedua Orang Tua Kerabat Anak Yatim Orang Miskit Dan Juga Orang Yang Dalam Perjalanan Ini Hal Yang Sangat Penting Bagi Kita Untuk Bagaimana Supaya Ini Bisa Lebih Bermanfaat Bagi Umat Bagaimana Dengan Apa Yang Akan Kita Keluarkan Untuk Ini Untuk Infak Dan Sudapak Maka Allah Telah Menuliskan Di Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Juga Dalam Dua Ayat Satu Surat Al-Baqarah Yang Satu Lagi Di Surat Al-Hadid Ayat 11 Al-Baqarah Ayat 245 Yang Kedua Di Surat Al-Hadid Ayat 11 Dua Ayat Yang Luar Biasa Barang Siapa Yang Mau Meminjamkan Kepadaku Kepada Allah Maka Allah Akan Ganti Pinjaman Itu Dengan Berlipat Ganda Di Al-Baqarah Di Al-Hadid Akan Aku Ganti Dengan Pahala Yang Mulia Maka Marilah Kita Berzakat Berinfak Bersodakoh Untuk Mencucikan Harta Kita Dan Mengangkat Saudara-saudara Kita Menjadi Umat Yang Lebih Kuat Kedepannya Baik Secara Ekonomi Maupun Secara Agama Dan Supaya Harta Kita Dan Harta Teman-teman Kita Yang Kita Berikan Infak Sodakoh Maupun Sakat Yang Tadinya Menjadi Mustahik Maka Kedepan Akan Menjadi Musyaki Dan Di Antaranya Yang Paling Kita Lakukan Adalah Di Jawa Tengah Pak Gubernur Mencanangkan Jogo Tonggo Ini Bagian Dari Pengejauan Tahan Daripada Zakat Impak Dan Sodakoh Supaya Kita Tahu Tetangga Kita Jangan Sampai Tetangga Kita Kekurangan Sehingga Dengan Zakat Impak Dan Sodakoh Kita Akan Jogo Tonggo Jaga Sedulur Dan Jaga Umat Sehingga Kita Menjadi Umat Yang Kuat Harta Kita Akan Menjadi Perkah Semuanya Akan Menjadi Barokah Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Allah Meridui Kita Semua Di Bulan Suci Ramadan Ini Menjadikan Barokah Bagi Kata Semua Dan Allah Menguatkan Kita Di Kondisi Pandemi COVID-19 Ini Kita Menjadi Lebih Baik Untuk Bisa Bersama Dengan Masyarakat Umat Yang Barba Nasrum Minna Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi imi dos salcı Terima kasih telah menonton!